Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like Dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau bunda upload video pembelajaran Yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga teman-teman semua selalu sehat ya Terima kasih telah bergabung Dalam channel bunda Sabila Anissa Di segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca Nah gimana nih teman-teman Minggu lalu kita telah praktek mengetik ya Baik di notepad maupun di wordpad Apakah ada kesulitan Bunda berharap teman-teman bisa ya Mengerjakannya di rumah Terima kasih Yuk kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini Sebelum masuk ke materi hari ini Yuk kita review dulu Atau kita ulang Dan juga kita ketahui tujuan pembelajaran kita Review singkat tentang pembelajaran kita minggu lalu Minggu lalu kita telah belajar menggunakan keyboard Ada tombol delete Tombol backspace dan juga tombol shift Tombol delete berguna untuk menghapus angka atau huruf di sebelah kanan Tombol backspace berguna untuk menghapus angka atau huruf di sebelah kiri Tombol shift berguna untuk mengetik simbol Nah jadi ketika teman-teman ada kesalahan dalam mengetik Silahkan tekan tombol backspace di sebelah kiri Ya teman-teman Kalau salahnya di sebelah kanan Tekan tombol delete Begitu teman-teman Untuk pertemuan hari ini Tujuan pembelajaran kita adalah Agar teman-teman mampu mengevaluasi pembelajaran pada bab 4 Karena kita sudah satu bab nih kita telah pelajari lagi Tidak hanya keterampilan Tapi teman-teman juga harus bisa di bidang pengetahuannya Yuk sama-sama kita kerjakan Gambar berikut Apakah fungsi dari perangkat berikut Nah ini fungsinya untuk apa ya Nah ini namanya mouse Mouse berfungsi untuk memilih teks Kalau yang bawah namanya Benar banget Yang bawah namanya keyboard Digunakan untuk mengetik Nah kegiatan hari ini Yuk kita kerjakan buku cetak Halaman 73 dan 74 Cukup dikerjakan bagian 2 nya saja Lalu dikirim ke link yang akan bunda berikan ya Disini nih ada nomor 1 di halaman 73 Ada nomor 2, 3, 4, 5 di halaman 74 Totalnya ada 5 Soal teman-teman silahkan dikerjakan sesuai kemampuan Terima kasih ya semuanya Oke deh sampai sini dulu Pertemuan kita Semoga materi yang bunda sampaikan Bermanfaat Untuk teman-teman dan teman-teman Bisa paham materi yang bunda sampaikan Terima kasih Tetap semangat untuk belajar di rumah Terima kasih juga untuk ayah bunda Yang senantiasa Menampingi ananda belajar Semoga ayah bunda Dan keluarga di rumah sehat selalu Terima kasih ya Jangan lupa di like, komen, subscribe Juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman gak ketinggalan Kalau bunda upload video yang baru Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati